3 hari pasca bencana alam, banjir dan longsor yang terjadi di wilayah puncak banyak mengundang keprihatinan dan rasa duka yang mendalam Kampung Naringgul RW17 meliputi RT1 dan RT2 contohnya Hujan yang turun sejak minggu dini hari kemarin mengakibatkan sedikitnya 14 rumah 5 rumah warga mengalami rusak berat sedangkan yang lainnya rusak sedang dan ringan Menurut AEP, Saifullah Ketua RT2, RW17 dan warga lainnya mengakui bahwa sampai dengan 2 hari ini belum ada bantuan dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor Pantauan info desaku karena akses untuk menuju wilayah tersebut terputus akibat titik wilayah di riung gunung terkena longsor kejadian apa? pagi Pak pagi, kamarin ya? pagi ya sekitar jam 9 lah jam 9 ya iya lagi pagi sebelumnya hari sampai nah sejauh ini Pak, sudah ada bantuan belum dari pihak maka desa atau apalah instansi lembaga Ya, bantuan dalam bentuk apapun belum terima. Kewalik mungkin dari aparat RT dan RAD yang baru mengontrol, mendata, itu mendata selepas, lihat saja. Makanan, obat-obatan belum, sama sembako, baju calon juga belum. Kebutuhan makan, sama perlengkapan tidur, perlengkapan mandi belum. Belum ada bantuan dari urahan, belum ada. Belum ada, dari pihak manapun belum ada, sama sekali ya. Bumeng ayah, bahan kosan, penyamanya di Tampi. Belum ada bumbeng yang ada, kan? Lepan, paling. Sementara, sebagian warga ada yang mengungsi ke rumah saudara terdekat dan Masjid Betul Rahman, Kampung Naringgul. Dari Cisarwa, Taupe Kidayat, Info Desaku melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.